Kita akan bahas sesuatu dari SIMGOT Yang pasti bukan ini Atau ini, sekedar spoiler Ini akan kita bahas selanjutnya Tapi bukan internet monitor Tapi adalah Dongle dari SIMGOT yang diberi nama DU4X Biar gak banyak lebar, bumper dulu Halo semuanya, selamat datang di channel SAUDIC-DEM Bersama dengan saya Sebastian Dan seperti biasa akan sharing info dan racun Mengenai dunia personal audio Baik atau audio portable, ataupun desktop audio Berbicara soal produk SIMGOT Salah satu brand yang bisa saya apresiasi Untuk produk-produknya Dan kali ini mereka merilis Sebuah produk baru Dalam bentuk dongle Kalau kita biasa dengan inner monitor Inner monitor SIMGOT kan kalian mungkin sudah familiar EA500, EA1000, EA500 LM yang baru Tapi kali ini mereka merilis sebuah dongle imut-imut Donggle GEMOI Dari seri DU4X Walaupun kecil-kecil GEMOI gini Tapi dia ditenagai oleh dual deck chip Ya, dual deck chip CS4398 Yang sama digunakan di Aful Snowy Nights Pernah kita bahas sebelumnya Dimana selain itu juga dia memiliki Dua tombol fisik Dengan fisik sekecil ini Dia memiliki dua tombol fisik Dan bisa mengganti-ganti low dan high gainnya Di dongle kecil ini Selain itu Adputnya juga lengkap Ada 3,5 dan 4,4 disematkan Di dalam bodi dongle sekecil ini Masih kurang? Dia juga memiliki USB-C yang di-telelsebel Jadi kalian bisa mengganti-ganti USB-C-nya Dengan USB-C aftermarket yang mungkin kalian punya Dan kita mau teks berat untuk SIMGOT Sebagai sponsor video review kali ini Link pembelian untuk kalian gilaf-gilaf Di link deskripsi di bawah ya Dan 100% review ini adalah Lopini pribadi saya Selain kita bahas packaging dari dongle satu ini Donggle satu ini sendiri secara kelengkapan cukup oke Dan sensasi unboxingnya ya B aja sih gak spesial-spesial ya Maklum dongle Tapi untuk kelengkapannya dia membelikan Sebuah adapter USB-C to A Jadi itu sebuah hal yang mungkin esensial Dan tidak dilakukan di beberapa dongle Yang harganya lebih tinggi dibandingkan D4X ini Dan sekarang kami memberikan skor B plus Untuk packaging dari dongle satu ini Selain kita bahas build quality dari dongle satu ini Oke untuk build quality dari dongle satu ini Dia berbahan solid full metal Berwarna hitam pekat seperti ini Dan memiliki bentuk yang agak membulat Di bagian sudut-sudutnya Jadi bukan yang lancip sudut-sudutnya Dan lebih aman lah dari yang namanya Dan Kalau pada saat terbentur Di bagian depan ini ada logo X yang besar Seperti logo Twitter ya Di sini logonya X Dan ada siluet warna ungu gini Dan ada tuh design D4X Nama dari dongle satu ini Bagian depannya ada outputnya Yaitu jack 4.4 dan 3.5 Jadi lengkap banget outputnya dari dongle satu ini Di bagian kanannya ada 2 tombol fisik Yang tidak ada markingnya Mana plus mana minus Ini mungkin sedikit minus Tapi ya not a big deal sebenarnya Ada plus dan minus disini Dan kalau kalian pencet bersamaan bisa merubah gain Dari low ataupun high gainnya Lalu di bagian depannya atau belakangnya ini Ada USB-C port yang detail sebut Tentu saja dan salah satu yang saya suka juga Dan bagian kirinya polosan Serta bagian bawahnya disini Ada high-res disini ya High-res audio Lalu ada D4X dan PCM Dan format-format yang didukung Dan ini adalah decknya CS43198 x 2 Ditegaskan sekali lagi CS43198 x 2 Jadi dual deck untuk dongle se-game-oy ini Untuk build quality-nya kami berikan skor A- Build-nya ini cukup kokoh Dan memiliki desain yang gemoy Tapi stealthy look banget Dan saya suka banget untuk desainnya Serta terkesan minimalis banget Selain kita bahas user experience dari dongle 1 ini Oke untuk user experience dari dongle 1 ini Seperti biasa plug and play aja Tapi ada beberapa hal yang menarik Yaitu tombol volume-nya ini Independent Jadi tidak tergantung pada volume di handphone kalian Misalkan volume di handphone kalian pun sudah mentok Dia masih bisa dinaikin lagi volume-nya Karena independent di dongle 1 ini Itu very-very nice Dan juga dia memiliki high dan low gain Yang bisa kalian operasikan dengan mudah Mencet aja sama-sama seperti ini Itu bisa merubah modenya jadi low ke high gain Atau high ke low gain Tapi sayang sekali dia tidak memiliki indikator sama sekali Jadi tidak ada lampu indikator yang bisa kita gunakan sebagai patokan Kita sekarang ada di mode apa USB-C-nya pun bisa kalian ganti-ganti dengan yang aftermarket Atau kalian punya spare yang lain Bisa kalian ganti-ganti USB-C-nya Karena sudah detail-sebel juga Jadi memudahkan kalian Dan memanjakan kalian untuk men-tuning Mungkin untuk men-tuning suara dari dongle 1 ini Karena somehow kabel juga bisa mempengaruhi sedikit-sedikit dari suaranya Saya bilang sedikit-sedikit Karena menurut saya memang Lebih utama kalian ganti IEM Atau dongle-nya sendiri daripada kabel-nya Tapi kalau memang ada kabel banyak kan kenapa tidak Untuk user X-PIN-nya kami berikan skor B+. Karena dongle 1 ini tentu saja akan memanjakan kalian sebagai usernya Dia memiliki volume tombol volume yang independent Jadi tidak akan mengganti-ganti atau menambah kurangkan volume di handphone kalian Jadi dia independent di dongle 1 ini Selain itu dia juga memiliki output lengkap dan USB-C yang detachable Selain kita bahas sound quality dari dongle 1 ini Arah suara dari dongle 1 ini dia lebih cenderung karena neutral Agak sedikit warm Dan overall cukup balance suaranya Untuk drive in ear monitor pada umumnya Saya rasa gak akan terlalu bermasalah Tapi tetap saya sarankan kalau bisa menggunakan 4,4 Karena 4,4 yang lebih powerful dibandingkan 3,5 3,5 itu sebenarnya ya ada-adaan aja sih Punya-punyaan aja Tapi kalau kalian mau memaksimalkan dongle Ya dia kalau ada dual output Maksimalkan balance output Tapi untuk drive headphone Sayang sekali ya Sverguso belum bisa Belum bisa ya Jadi jangan terlalu naif menggunakan dongle Untuk nge-drive headphone yang berat Ini monitor yang saya gunakan di review kali ini Adalah Kato dan juga S6 Mark II Untuk balance-nya dan Kato untuk single edit-nya Oke untuk bagian bass-nya sendiri Bass-nya ini bisa dikategorikan bass yang cukup smooth Dan berbody Dikatakan bass yang fun di dongle satu ini Somehow tapi sedikit kurang rapi di bagian ujung-ujungnya Dikit ya Namun bass-nya ini sendiri memuaskan dan cukup megah menurut saya Overall bass yang asik dipresentasikan oleh dongle satu ini Untuk bagian mid-nya disini Posisinya sedikit aja mundur Jadi sedikit agak mundur ya Dimana mail-nya ini terkesan cukup neutral Dan smooth dikit presentasinya Dengan dinamika yang so-so aja dan lebih ke arah yang soulful sih Untuk female-nya sendiri terkesan lebih forward dari mail-nya dan terkesan cukup neutral disitu Dengan dinamika yang juga pretty nice Untuk bagian treble-nya juga eksekusinya bagus disini ya Dengan kesan string yang tentunya keluar Tapi tetap terkontrol Jadi tidak sampai harsh ataupun picky banget Dan untuk teksturnya sendiri dari stringnya tidak terkesan digital ya Jadi pretty nice disini Very nice texture Tidak sampai yang nusuk picky dan mengganggu untuk eksekusinya Dan serum kami memberikan skor B plus untuk dongle satu ini Dimana suara bass ini cukup fun Mid-nya ini good, neutral, dan smooth Serta treble yang nice execution menurut saya di dongle satu ini Selain kita bahas teknikalitas dari dongle satu ini Somehow dongle satu ini menurut saya good performer Karena akhir-akhir ini kita review-review dongle ya Dan saya rasa dongle satu ini di harganya Ini good performer banget Walaupun di atas kertas kita lihat mungkin powernya agak kurang Tapi saat digunakan untuk nge-drive inner monitor yang saya tadi mention Tidak ada masalah sama sekali Dan overall cukup-cukup aja sih powernya Untuk timbernya dari dongle satu ini Dia menyajikan timber yang overall oke Dengan sedikit sentuhan warm Jadi tidak akan sampai boring atau terlalu analytical suaranya Untuk play backgroundnya mau kalian gunakan low gain, high gain Mau kalian 4.4 atau 3.5 sama-sama pekat dan very nice Untuk soundstage-nya dari dongle satu ini Menyajikan soundstage yang wider Di kelas harganya sih saya gak ada komplain sama sekali sih untuk hal itu Untuk detail-nya sangat detail dan jelas Dan menyajikan resolving ability yang bagus untuk inner monitor yang kalian pair di dongle satu ini Dan secara ungkap yang memberikan skor A- untuk teknikalitas Dongle Gemoy satu ini Cons dari dongle satu ini cuma satu Dia gak ada LED indicator Mungkin bagi sebagian orang LED indicator itu akan sangat membantu Apalagi gak ada layar ya LED indicator somehow menurut saya cukup membantu Dan memberikan kesan Ini sudah nyala atau mati atau gimana Kita gak pernah tau kan kalau gak ada LED indicator LED indicator juga memberikan mungkin sample rate Ataupun filter itu akan sangat membantu Tapi dongle satu ini gak ada LED indicator sama sekali sih Untuk pronya dari dongle satu ini Dia sudah memiliki 3 syarat utama dongle kekinian Yaitu dia memiliki tombol fisik Yang volumenya independen Very nice banget Dia juga memiliki dual auto tempat-tempat dan 3.5 Itu yang kedua Dan ketiga dia juga memiliki USB-C yang detachable Itu penting ya Misalkan USB-C nya rusak kan Kalian bisa ganti-ganti dengan mudah Kalau dia tersebut Untuk value for money dari dongle satu ini Di angka 900 ribuan Ini cukup no brainer Dan kami masukkan pada kategori good value Dan kami berikan skor A- Untuk Dio 4X dari SIMGOD SIMGOD tidak hanya mengesankan soal ini monitornya Tapi value dari dongle nya juga nice Setelah yang kita bandingkan Dio 4X versus Trude Ear CEO Sama-sama kedua produsen ini monitor yang nice Dan kali ini mereka merilis juga dongle nya Donggle nya kita coba bandingkan bagaimana performa dari pembuat inner monitor ini Membuat dongle nya Setelah kita bandingkan SIO dibandingkan Dio 4X ya Kalau bicara soal SIO sendiri harganya di atas 1 jutaan Dan Dio 4X di bawah 1 jutaan Dan itu memenangkan Dio 4X ini dalam konteks price range ya Dimensi sih ya 11-12 lah Di SIO lebih panjang kalian bisa lihat sendiri SIO lebih panjang Tapi lebih ramping Tapi dia lebih tebal Kalau di Dio ini dia lebih lebar kesannya Tapi lebih pendek dan juga lebih tipis sedikit Untuk suaranya sendiri sama-sama neutral warm ya Cuman suara di SIO ini lebih bersih dan neutral Dibandingkan Dio 4X ini yang lebih smooth suaranya dan lebih soulful menurut saya Sama-sama juga memiliki output 35 dan 44 Jadi lengkap banget untuk outputnya Kalau berbicara soal Dio sendiri dia memiliki volume yang independen Itu juga salah satu nilai plus di Dio 4X ini Teknisnya juga somehow menurut saya lebih vivid dan lebar di Dio Sedangkan overall lebih bersih eksekusinya dan teknisnya di SIO Jadi kalau kalian memang mencari neutral warm yang lebih bersih Yang lebih attacknya sedikit lebih tajam ya SIO menjadi pilihannya Tapi kalau kalian mencari attacknya yang agak lebih smooth Lebih decaynya lebih panjang gitu ya Lebih blunt tapi gak blunt sih sebenarnya Bisa kalian pilih Dio 4X ini Jadi itu tergantung preferensi aja Dan dua-dua ini sama-sama good performance Kesimpulan untuk under 1 juta Dio 4X ini udah good banget menurut saya Sudah lengkap outputnya Sudah detachable USB-C Volume independent Suaranya juga delicate Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Dio 4X ini Kalau kalian suka jangan lupa subscribe Klik tombol like follow Instagram, TikTok, dan Discord Kita at Soundignity Agar kalian terlihat kalian abis-abis terbaru Mengenai dunia deportable dan desktop audio Kalau kalian ada pertanyaan seputar Dio 4X ini Feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentari bawah ya Mungkin sekian dulu untuk video kali ini Saya Sebastian dari Soundignity Pamit undiri Sampai jumpa di video berikutnya Happy listening Stay healthy And ciao Bye